. Ada yang mencolok dari penampakan kantor desa sembung, kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Di kompleks kantor desa tersebut, terlihat bangunan menjulang tinggi mirip tower air, dengan ketinggian 35 meter yang tengah digarap para pekerja. Bangunan yang baru 40% jadi itu, ternyata akan jadi kantor desa. Dengan 8 lantai, nantinya bangunan tersebut akan menjadi sekretariat organisasi desa, dan juga akan dibangun museum. Di lantai paling atas, akan dijadikan rooftop yang berfungsi sebagai gardu pandang untuk menarik wisatawan. Pembangunan kantor desa tersebut, diperkirakan akan menelan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Adalah Haji Muhammad Untung, kepala desa sembung yang menginisiasi pembangunan kantor berupa tower itu. Pensiunan kepala SDN 01 Banyu Putih ini, memang ingin menjadikan desa sembung sebagai desa wisata. Salah satunya dengan dihadirkannya kantor yang akan difungsikan sebagai ikon wisata desa. Ini kantor desa, ini kantor desa 8 lantai, yang 7 lantai itu nanti untuk kegiatan desa, antara HPMD, BPD, BUMDES, Karang Taruna, itu nanti kita kumulkan di situ. Kemudian yang atas itu nanti untuk museum dan perpustakaan mas. Kemudian di atas sendiri kita bikin juga, yaitu gardu pandang. Saya menelanikan ibadah Haji di Mekah yang tahun 2016. Untuk tahun 2016 sudah ada tower siam-siam itu. Saya tertarik sekali, kemudian ini kalau setelah terapkan di sini, tema lokasi juga yang satu juga mungkin nanti jadi ikon desa sembung. Dia menyatakan, masyarakat setempat mendukung penuh pembangunan kantor desa. Saat musyawarah desa tahun 2020, pihak desa bersama warga membuat peta desa. Dari peta desa itu, sudah dirancang wilayah wisata, kantor dan musola serta kawasan lain. Rencana awal, pembangunan kantor akan selesai dalam 4 tahun, namun untuk mempercepat pembangunan, untung rela merogoh kocek pribadinya sebagai dana talangan. Kalau anggaranya memang kita tidak menggunakan dana dari pemerintah, mas. Ini dari suadaya masyarakat dan perusahaan lingkungan di desa sembung. Kita target 4 tahun, pendanaan kurang lebih 1,5 miliar. Tetapi, insya Allah akan kita jadikan sekitar tidak sampai 2 tahun yang jadi, dengan menggunakan dana talangan saya sendiri. Kalau sampai ini ya mungkin sekitar 500-600 juta. Insya Allah nanti Januari udah selesai, insya Allah dengan dana talangan itu. Bangunan dengan luas tanah 6x6 meter ini juga akan dilengkapi lift, mulai dari lantai 1 hingga lantai 7. Rencananya, ke depan desa sembung akan diintegrasikan menjadi desa wisata. Dimana saat ini ia juga sudah membangun miniatur Ka'bah, kemudian akan ada wisata air, serta kawasan alun-alun dan pusat kulinar. Terima kasih telah menonton!